Intro Terima kasih telah menonton. 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 Kan kalau tahun 90-an, 91, 92, 93, kan biasanya kan literatur yang diambil oleh teman-teman jamah itu kan literatur-literatur yang semuanya tulisan Islam, Islam, Islam gitu loh. Kalau dulu kan mungkin majalahnya, majalah-majalah salam dan singkat saya ya gitu loh. Jarang kalau dalam dulu baca tempo, baca data, jarang. Kalau di rumahku udah segala macam, langganan mama tuh, langganan majalah Kartini, Femina. Aku dari kecil tuh udah langganan majalah Bobo, terus Hai, terus Gadis. Jadi di rumah tuh aku tuh sanggin banyaknya buku di rumah kan, sampai aku sewa-sewain, jadi bikin perpustakaan kecil tuh waktu aku SD tetangga-tetangga datang ke rumah, pinjem buku. Jadi memang kalau soal literasi sih, aku merasa beruntung karena ini ya, maksudnya Abi memang dari dulu tuh cinta ilmu dan penting anak-anaknya untuk tahu banyak hal. Pak Quresh itu kan termasuk intelektual muslim, yang bukunya banyak saya baca kalau misalkan Tuhan. Gak mau Pak Quresh. Gak mau. Gak mau. Tapi gak ini ya, kalau Pak Quresh itu kan dianggap memiliki pandangan sebagai intelektual muslim yang liberal. Ya, pandangan diumum loh, artinya kan pandangan yang biasa dilemparkan oleh orang yang gagasannya begitu ya. Ceput liberal tuh membuat sebuah pemahaman tafsir yang sangat liberal. Menurutku orang bahkan gak tahu apa itu definisi liberal. Orang kan senang banget bikin chapter tentu. Atau liberal tuh yang tidak terlalu sakwat terhadap kerangka berpikir gitu loh. Teman-teman yang membawa Islam dari sisi perspektif yang dibawa dari timur tengah hari ini. Kalau Abi sih dari dulu kan selalu wasatiyah Islam yang di tengah. Moderasi Islam, Islam yang moderat kan itu memang selalu itu. Ada bukunya Abi soal itu, mana-mana bicara soal Islam wasatiyah. Bagaimana moderasi dalam Islam itu adalah apa namanya ya itu yang menjadi tujuan dan sebagainya. Jadi itu ya. Ya buku yang paling keren itu Membumikan Al-Qur'an. Ya itu buku awal-awalnya. Untuk pendatang baru baca buku itu. Sehingga kan akibat pemahaman orang membawa Islam liberal itu gitu kan. Aku gak setuju dengan kata-kata liberal ya. Ya walaupun gak setuju pada anak. Dalam pandangan mereka liberal itu. Sehingga melahirkan sebuah pandangan tentang memahami Islam itu sangat uniklus. Tidak eklusif tapi inklusif. Kan itu pemahaman umum. Dan itu kan terus jadi dua kotor di Indonesia. Ya menurutku ya memang itu bukan hanya di Indonesia gitu. Soal bagaimana Islam yang dinilai lebih konservatif. Atau mana Islam yang kemudian dinilai lebih progresif dan sebagainya. Itu kan memang pemahaman yang terjadi di mana-mana. Ya cuman sekarang ini agak meredah. Gitu loh kalau saya kan baca di me harus ngikutin. Agak meredah karena Mbak Nananya hari ini tidak masuk dalam kontestasi kelompok politik menjelang piru pres. Ngaruh ya Kak gitu. Itu. Tapi kan memang gak pernah masuk kontestasi politik. Bahwa kemudian saya merasa selalu ditarik-tarik gitu ya. Ya. Tiap kali. Itu agak meredah lah. Setiap kali selalu ditarik-tarik gitu. Ditarik-tarik. Tiba-tiba muncul nama. Tiba-tiba dicapreskan, dicawapreskan, apa dan sebagainya. Selalu berusaha ditarik-tarik. Ya kalau dulu mah kan serangannya agak tajam karena kan dianggap ya pemahaman publik kan sangat berpihak sama prodemokrasi kayak gitu loh. Nah gitu loh berpihaknya. Nah sekarang itu Mbak Nananya kan kelihatan gak dianggap gak berpihak pada sebuah kelompok yang mereka tidak suka gitu loh. Jadi itu agak meredah saya lihat di sini. Aduh berat deh. Berat di sini. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan saya kalau baru. Kalau sekarang enggak. Karena di kita ini kan kadang-kadang menilai keimanan itu. Seseorang itu tergantung pada dukungan politik Pilpres. Oh ampun deh ya. Bener ya. Tolok-tolok ukurnya. Kita jujur ikuran gitu aja kan. Sesantri apapun orang, sesoleh apapun orang. Ketika pilihan politiknya dianggap berbeda dengan mereka. Ya tidak santri lagi. Kadang-kadang itu bukan pilihan politik. Tapi keberpihakan pada isu-isu yang dianggap itu dikotonginya tuh. Apakah pro pemerintah atau oposisi gitu kan. Kalau misalnya ada isu-isu yang. Kayak misalnya itu kemarin. Beberapa waktu lalu waktu saya ada narasi kencang soal kelemahan KPK. Nah itu kemudian dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah gitu. Jadi dianggap yang wah ini kemudian langsung tuh dikotakan. Tapi ketika kemudian lagi ada isu-isu yang dianggap pro kontranya tuh lebih ke arah mendukung atau apa itu. Iya itu. Tapi ya sekarang itu kelihatannya agak dulu merdu kan. Karena mungkin ini belum selesai nih masalah calonnya nih. Nah kalau Mbak Nana menyukai jurnalisme memang sudah latar belakangnya jurnalisme. Saya tuh kan sekolahnya hukum kan. Jadi S1 saya hukum di fakultas hukum UI. Kenapa nggak jadi pengacara? Dulu sempat terpikir jadi pengacara. Tapi kamu terus jadi wartawan sih? Tapi karena aku tuh semester akhir fakultas hukum UI sempat magang di RCTI. Jadi terus mencoba di industri ini lewat magang. Tapi terus kemudian merasa aduh jatuh cinta pada profesi ini kan. Jadi akhirnya mengubah rencana tuh yang tadinya berpikir akan berkarir di dunia hukum gitu. Sempat menjadi hakim bahkan, sempat berpikir jadi jaksa. Tapi ya 3 bulan itu mengubah rencana dan akhirnya ya terjun ke sini. Udah 23 tahun yang lalu loh kak. 23? 23 tahun yang lalu. Iya lah kalau saya sih mengenalnya mungkin 10 tahun yang lalu. Iya baru-baru kenal 10 tahun nih kakai udah lebih lah kak. Lebih lah. Pas jadi Bupati kan kita udah jadi 2008 kan. Iya 10 tahun. Tapi sekarang kan dari Bupati sekarang 14 tahun. Nah iya 14 tahun. 14 tahun. Menjilang 15 tahun. Menjilang 15 tahun. Oh udah 15 tahun. Tapi memang wartawannya fokus pada industri gati? Senangnya? Saya dari dulu tuh desknya politik hukum. Jadi politik hukum. S2 saya pun waktu itu saya ngambilnya spesifiknya hukum dan politik. Dan memang dari dulu pertama kali jadi wartawan selalu dicemplunginya isu-isu politik. Desnya jadi ngeliputnya DPR, ngeliput sempat jadi wartawan WAPRES, wartawan Istana. Iya. Jadi memang di polisi dulu nongkrongnya di kantor polisi. Jadi memang banyak berkecimpung di situ kak. Isu-isu nya tuh selalu saya di sidang-sidang gitu. KPK, wartawan KPK. Tapi booming publik mengenal itu kan di Mata Najwa. Mungkin ya. Ya publik, artinya publik secara luas Indonesia. Mengenalnya itu ya di favoritnya di Mata Najwa itu. Ya karena mungkin itu program dengan atribusi nama sendiri ya. Jadi Mata Najwa dan itu kan pertama-tama Metro tuh yang bikin tradisi itu. Bikin Kick Andy, John Alvin. Iya. Mata Najwa yang favorit. Mata Najwa. Ya waktu kan yang favorit itu Kick Andy sama Mata Najwa. Iya. Jadi melihat waktu itu kesuksesan Kick Andy, Metro kemudian terus juga meminta anchor-anchor seniornya. Bikin program dengan embel-embel nama sendiri. Salah satunya Mata Najwa. Karena waktu itu dianggap sebagai program yang sangat berani. Ya kan? Melakukan otokritik membedah apapun secara terbuka. Ya itu tujuannya. Tujuannya salah satunya itu. Walaupun bukan hanya topik-topik politik yang kita bahas beragam. Cuma mungkin yang menempel diingatan orang adalah ketika topik-topik hangatnya tuh. Topik-topik yang kontroversial tuh. Jadi waktu ngeliput penjara, sidak penjara, atau ngeliput soal mafia bola, PSSI. Jadi mungkin topik-topik yang dinilai hard. Tapi sebetulnya Mata Najwa menyentuh banyak isu sih. Dan seolah-olah orang kalau masuk Mata Najwa kalau sudah salah. Tidak berdaya. Gitu ya? Kang Deni tapi nggak masuk Mata Najwa selalu. Karena presentnya nggak salah kalau dipanggilnya. Pokoknya itu panggung yang bisa membuka orang apa adanya. Iya. Apa adanya. Hai. Aduh, subuh ini. Keren. Itu dong. Kang, di bawah tuh ada klopis tandak juga. Iya cukup-cukup. Oh iya. Tangan perempuannya masih ada. Itu tangan perempuannya masih ada tuh. Ada tisu. Nanti aja. Tangan perempuannya masih ada. Apa bedanya orang tangan rumah? Enggak. Iya kan. Banyak kan yang kalau sudah berprofesi profesional mungkin kan tangannya sudah tak biasa lagi ngangkat. Enggak. Enggak. Ini kita kan masih. Iya kan. Gula, aku kasih gula aja dong. Ini tuh nggak apa-apa. Nanti aja. Nah. Ada yang ini loh. Kalau saya tuh kalau... Saya nggak tahu pertama di wawancara Mbak Nanda itu masalah apa lupa. Itu beberapa kali kan Kang? Iya. Iya. Beberapa kali. Itu selalu diingetin teman saya satu loh. Apa kan? Nanti kalau ditanya, Hati-hati sama matanya. Itu kalau Kang Deji ngatanya, Enggak kuat lawan matanya itu bisa-bisa kalah itu ngomongin. Makanya Mata Nazwa judulnya. Iya kan judulnya Mata Nazwa kan. Apa kenapa Mata Nazwa? Kan memang matanya itu kalau nyorot di kamera itu mengerikan. Enggak lah. Masa mengerikan? Enggak mengerikan. Mengerikan itu gini loh. Sorotan mata itu. Sorotan mata yang bisa membuat orang nggak boleh berbohong. Gitu ya Kang. Padahal nggak ada nyata loh. Enggak apa ya. Kenapa Mata Nazwa dulu itu lewat FGD kecil-kecilan. Jadi Metro ngumpulin beberapa pemirsa setia Metro. Terus ditanya, Apa yang diingat? Apa kesan pertama soal Najwa Syihab? Ini kita lagi dari mulai awal nih. Mau mengkonsep program. Adalah, oh politik. Oh berani. Oh ada yang bilang, oh kritis dan sebagainya. Oke, tapi dari sosok Najwa yang paling kamu ingat apa? Terus ada yang nyelutup mata. Terus akhirnya kita pikir, oh Mata Nazwa kayaknya menarik nih. Karena kan filosofisnya adalah pemirsa menitipkan mata lewat Najwa. Untuk melihat hal-hal yang mungkin selama ini belum bisa tersikap. Atau ada juga filosofinya ya, Mata bukan hanya mata yang melihat, Tapi juga mata hati. Jadi kemudian kita banyak mengangkat isu-isu yang bisa Membuat hati terbuka lebih luas. Tapi mata Mbak Nana itu kalau nggak hati hati bisa menelanjangi. Gitu ya Kang? Iya. Ini matanya keren. Nyorotnya itu kalau orang ditanya kan nyorotnya itu Luar biasa itu kalau di kamera. Itu ya? Iya. Nyorotnya luar biasa. Itu berapa tahun bertahan di Metro? Aku di Metro itu 17 tahun. Betul-betul mulai dari bawah kan. Mata Najwa? Mata Najwa itu kita sekarang jalan tahun ke-12. Di Metro berapa tahun? Di Metro itu dari tahun 2009 sampai... Di Metro itu 2009 sampai 2017. Jadi 8 tahunan ya kan? 8 tahun. 8-7 tahun. Habis itu ke Trans kan? Habis itu saya bikin narasi. Ini nih. Tapi kan di Trans kan? Di Trans 7 saya kolaborasi. Jadi narasi kolaborasi dengan Trans 7. Mata Najwanya kontennya kita yang bikin ditayangkannya di Trans 7. Di TV-nya. Digitalnya di narasi. Oh. Jadi ketika saya memutuskan bikin narasi. Narasi mengelola banyak program, banyak IP. Salah satunya Mata Najwa. Nah khusus Mata Najwa kita tayangnya bukan hanya digital di narasi tapi tayang di Trans 7. Nah tapi sejak tahun 2020 kami memutuskan bahwa narasi sudah bisa menjadi rumah yang mapan untuk penayangan Mata Najwa. Jadi sekarang Mata Najwa kita fokus di digital kan? Oh sudah fokus di digital. Nah dengan era ini kan berarti lebih otonom dong dalam pengelolaan? Dari dulu juga selalu otonom. Keputusan saya untuk bikin narasi itu juga didorong oleh kesadaran bahwa otonomi dalam menentukan topik. Otonomi dalam meramu isu itu penting untuk memang ditentukan sendiri. Karena memang sejak. Pernah ada intervensi. Jangan gini dong. Selama di narasi? Iya selama Mata Najwa. Selama Mata Najwa waktu di Metro. Saya beruntung karena waktu itu posisi saya bukan hanya sebagai program owner. Saya dulu wakil pemimpinan redaksi. Woy! Gak ada yang tegur dong. Jadi saya merasa itu salah satu, salah satu apa namanya ya. Privilege itu buat saya gitu. Karena saya ada di jajaran pemimpinan redaksi ketika itu. Jadi topik-topik yang ditentukan dan sebagainya saya punya keleluasan itu untuk kemudian. Tapi ya gak seratus persen. Gak seratus persen. Keluasan itu pasti kemudian ada batasan. Ada perdebatan. Ada perbincangan. Apa yang dianggap apa yang tidak. Dan itu yang kemudian setelah punya perusahaan sendiri. Itu yang kemudian ya bisa persoalan itu tidak lagi seharusnya hadapi. Iya dong. Ini punya dua loh. Gimana gua aja. Tapi gak sesungguhnya sejak dulu tuh saya bikin Mata Najwa. Itu tuh selalu gak pernah bukan hanya saya sendiri yang menentukan. Karena saya percaya kekayaan perspektif itu tuh sangat memberikan warna pada konten apapun yang dibuat. Jadi tim Mata Najwa tuh selalu beragam. Tadi Kang Didi lihat. Dan sekarang tuh rata-rata anak muda kan. Iya dong. Mudah semua gitu. Redaksinya juga dari mana-mana gitu ya. Saya kalau ada yang masuk, jangan cuma dari Jakarta dong. Ambil dari semua gitu. Jadi redaksi narasi tuh latar belakangnya juga beragam gitu. Jangan cuma yang ini pokoknya harus jadi semakin beragam orang-orang yang mengelola semakin kaya perspektifnya. Dan semakin kaya juga seharusnya informasi yang bisa kita berikan gitu. Cuma satu arah. Yang tadi kan security orang Sumedang. Ya kan? Banyak tuh. Yang tadi lagi orang Kuningan. Banyak. Gitu. Nah ini dalam sisi perspektif. Bayanana kan seorang profesional loh di bidang media. Kemudian dari sisi pemahaman, sikap itu kan. Sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi kesamaan hak. Dan Mba Nana tuh dari sisi perspektif itu menurut saya menerobos tradisi. Yang biasanya kan anak-anak keturunan dari arah itu kan agak sedikit dipingit. Sedikit dipingit. Nah Mba Nana beda. Perspektif gender dari sisi memahami keluarga gimana? Apakah dengan perempuan yang totalitas 100% seorang profesional masih punya kewajiban gak di luar? Jadi aku kan bersaudara 5 orang kan. 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki-laki. Tapi sejak kecil tuh saya gak pernah merasa Abi itu lebih mengutamakan Ahmad dibandingkan saya, kakak saya atau adik-adik saya. Jadi gak pernah merasa karena saya perempuan saya jadi lebih tidak dapat kesempatan gitu. Jadi Abi luar biasa sih sama anak-anak perempuannya. Dan dari sejak kecil tuh terutama Mama juga Umi dan Ifat Mawati itu tuh selalu yang gak pernah karena saya perempuan terus dilarang melakukan ini atau gak dipercaya melakukan ini. Itu didorong untuk pokoknya harus ranking duluan. Harus kalau ikut lomba-lomba Mama tuh yang nganterin kemana-mana ikut lomba, lama baca puisi gitu. Terus oh harus ikut organisasi. Jadi dari SMP tuh saya udah ketua OSIS kan. Ketua OSIS, jadi ketua panitia macem-macem. SMA tuh saya dibolehin ke Amerika setahun. Wih, luar biasa dong. Kan itu jarang diberikan kepada anak-anak perempuan? Jarang. Yang keluarga jamaah ya? Betul. Jadi itu sempat juga agak rame tuh di keluarga besar. Masa sih anak perempuan? Amerika lagi? Amerika tinggal di keluarga asing gak dikenal loh ini maksudnya. Dan tinggalnya setahun. Dikirimnya ke Amerika, bukan ke Saudi gitu loh. Jadi dapet beasiswa pertukaran pelajar Kang. Setahun di Amerika. Tinggal pada keluarga asing. Tinggal keluarga asing. Yang tidak dikenal. Agamanya gak tau. Katolik, agamanya. Roman Katolik yang setiap minggu dateng ke gereja gitu. Dan itu tuh sempat yang, tapi Abi lagi-lagi kayak yang tadi aku bilang cinta ilmu. Percaya nih pada ilmu. Ini bagus untuk Nana berangkat. Tapi aku ingat tuh keluarga besar. Ya Allah anak perempuan gitu dibiarkan pergi. Jadi ada suara-suara itu. Tapi Abi dan Mama gak insya Allah. Percaya, ngasih kebebasan. Percaya pada Nana. Pasti ini baik buat Nana. Berangkat. Berangkat lah saya setahun di Amerika. Jadi dari sisi keluarga besar pandangannya tidak sama dong. Cuma perempuan ini yang memiliki prinsip dasar yang kuat tentang bagaimana memposisikan anak. Bagaimana pendidikannya memberikan kebebasan yang tidak berarti harus liat. Menurut saya tuh di fondasi yang kuat. Abi cuma pesen dua hal waktu itu. Nana berangkat, sholatnya jangan ditinggal. Harus tuh sholat itu menjagain kamu. Penjaga tuh sholat. Sama jangan boong. Karena konsep sholat jangan ditinggal jangan boong. Jangan boong. Karena kalau boong bilangnya udah sholat gak sholat juga nanti kan. Pokoknya itu dua itu. Berangkat sholatnya jangan ditinggal sama Nana jangan boong ya gitu. Ya Abi insya Allah. Dan iya tapi mungkin aku merasa karena dari Habib Abdurrahman Syihab. Ayahnya Abi. Jadi kakek-kakek saya kan. Kan Pak Kures itu kan Hardaib. Sebenarnya kan. Saya pertanyaan saya. Kenapa tidak berpakaian seperti umumnya kaum Hardaib? Dan kenapa tidak menggunakan kalimat Habib? Habib paling gak mau dipanggil Habib. Gak mau ya? Gak mau dipanggil Habib. Kan pakaiannya juga kan baju. Orang Sunda bilang baju kok-kok gitu loh. Baju kok-kok pakai peci. Ya ulama Indonesia banget lah. Sarungan pecian. Dan itu sama ayahnya Abi juga. Habib Abdurrahman juga selalu berpeci. Selalu berpeci. Habib Abdurrahman itu anggota konstituante. Toko besar. Iya. Rektor Umi. Pendiri Umi Makassar. Anggota konstituante. Pendiri Partai Masyumi. Jadi. Dan cinta tanah air. Melihat Indonesia itu tanah air tercinta. Bahwa ya. Apa namanya. Yaman gitu ya. Tempat dimana ayahnya dilahirkan. Yang asli Yaman itu. Ayahnya kakeknya Abi. Ayahnya kakek. Berarti Uyut Perang Sunda Bila. Uyut. Uyut ya. Yang kemudian datang. Dari Yaman datang ke sini. Datang ke Indonesia. Begitu datang ke Indonesia pertama datang kemana? Ke Pekalongan di Surabaya. Saya lupa. Tapi yang jelas akhirnya ke Makassar. Oh ke Makassar. Kemudian. Habib Abdul Rahman Syihab. Menikah dengan ibu Asma. Nenek saya. Yang. Apa namanya. Putri Bugis. Oh. Jadi yang asli. Yang asli. Bugis. Nenek. 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 Berarti dari ayah itu Yaman. Dari keturunan nenek. Bugis. Pantesan. Pemberani. Orang Bugis. Orang Bugis. Orang Bugis. Orang Bugis. Tapi itu karena. Habib Abdul Rahman pendidik. Dan anak-anaknya itu juga kan. Selain Abi. Ada Ami Alwi Syihab. Ami Umar Syihab. Ami Umar dulu di Golkar ya kan. Iya. Terus. Ada dokter. Mizar Syihab. Banyak-banyak politisi. Satu keluarga itu kan. Yang saya kenal itu kan. 13. Abi itu 13 bersaudara kan. 13. Pak Alwi Syihab. Pak Alwi itu. Ami Alwi. Abi nomor 4. Ami Alwi nomor 6. Yang paling besar udah gak ada lah ya kan. Yang paling besar udah tinggal. Yang bungsus apa? Yang bungsus ada yang paling kecil kembar. Perempuan. Oh perempuan. Iya. Kembar. Iya kan. Yang muncul ke permukaan kan. Pak Uman yang dimukar. Iya. Pak Alwi Syihab. Alwi. Kemudian Ami Nizar. Ami Muttalib. Kan kalau Pak Quresh kan sempat jadi Menteri Agama ya dulu. Iya. Tiga bulan kan. Tiga bulan. Terus kemudian jadi Duta Besar. Kalau Ami Alwi sempat Menteri Luar Negeri zaman Musdur. Iya. Karena kan populariti keilmuan pada zaman itu. Itu adalah para Madinah. Iya. Ya kan. Para Madinah itu idolanya kan juga. Pak Quresh sama Cak Nur. Kalau Cak Nur kan dari sisi pemikiran politik. Pak Quresh tafsir. Iya. Yang saya itu jauh loh ngaji itu. Iya. Di para Madinah dulu Kak? Suka ngaji ke situ. Yang diantaranya Devatel Syahid Jaya. Biasanya itu favorit kalau datang ke situ. Sama juga Gu. Naik bis itu. Ya ampun tahun berapa itu kan? 90-an ya? Tahun 90-an. 91-92. Itu naik bis warga baru. Tunggu Runga Mongram Uta. Iya. Niat istikomah nggak sih ya? Iya kan seneng. Karena kita mendapatkan perspektif baru tentang pemikiran. Dan dari situlah lahir gagasan demokrasi. Reformasi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mudah-mudahan reformasinya terpertahankan. Mudah-mudahan nggak dikorupsi. Hashtag reformasi dikorupsi. Tergantung DPR aja nih. Kalau DPRnya, nium-nium aja. Iya. Bahkan aku bilang DPR secara umum Kak. Harus ada yang kenceng dong. Yang kenceng jangan cuma di luar. Yang dalam juga harus kenceng ya Kak. Nggak bener. Iya dong. Kan berat kalau yang di luar doang yang kenceng. Gitu. Yang dalam harus kenceng. Salah satu kan salah satu bawa gagasan itu harus terwujud ya itu tadi. Undang-undang konservasi itu. Apa? Ceritain dong Kak. Aku belum tahu banyak soal itu ceritain. Undang-undang konservasi itu. Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan sumber daya hayatnya. Dan ekosistem di Indonesia. Itu inisiatif DPR? DPR. Karena 17 tahun mengajukan ke pemerintah. Lalu handas. Dan sekarang lolos. Jadi prolegnas nih? Prolegnas. Lagi dibahas? Iya. Lagi di bahasan bingkar. Dan targetnya tahun ini bisa di luar? Tahun ini selesai. Karena kan ini gini. Kalau gini loh. Jadi apa yang akan berubah kan dengan undang-undang konservasi ini apa yang? Sansi. Perlindungan. Akan semakin kuat. Nah Indonesia itu gini loh. Saat ini kan kita ini pasti ngomongin demokrasi. Pluralisme. Tentang perbedaan. Bagi saya itu omongan akan sia-sia. Kita bicara tentang pluralisme keanekaragaman. Tentang kebudayaan Indonesia. Tapi kalau alamnya habis. Gak akan ada keanekaragaman. Karena bagi saya pluralisme Indonesia itu. Akan ada manakala kaum adat itu terpertahankan. Akan ada manakala hutan-hutan itu terjaga. Akan ada manakala lautan itu terpelihara. Tapi kalau hutannya sudah habis. Lautnya sudah habis. Adat istiadat akan hilang. Kelompok adat akan habis. Nah mereka ini kan. Mereka ini sekarang ini kan semakin terbesar. Dan kesalahan kita selalu menganggap kaum adat itu kaum tertinggal. Padahal menurut saya mereka udah modern. Dan kita lupa ngomongan pluralisme di Jakarta terus. Gak pernah lihat di Kalimantan. Kalau di sini gak pernah lihat di Badu. Itu ancaman Indonesia loh. Jadi bagi saya ancaman Indonesia yang serius itu adalah. Ancaman perusahaan ekosistem. Dan hilangnya teralang. Dan anak-anak itu nanti. Menarik-menarik Kang. Karena selamanya terarbaikan. Gini loh. Kalau pembelaan terhadap kelompok agama kan banyak. Sensitif. Gak ada isu agama tentang Islam, tentang Kristen, tentang hidup, orang muda itu sensitif. Tapi pembelaan terhadap masyarakat adat yang punya keyakinan leluhur agamanya. Mana yang bela. Kan mereka punya KTP aja baru sekarang. Setelah ada keputusan MK sebelumnya kan gak punya pelindungan sama sekali. Seperti mereka selalu ngomong gini. Saya ini pribumi. Tapi yang diasingkan. Kita kan mau warga negara tuh juga bersuara. Warga negara. Negeri ini tuh gak bisa cuma diurusin aparat negara. Warga negara yang berdaya. Yang akan bisa menentukan banyak hal. Dan kalau lu apatis, lu gak mau mikirin. Lu terserah. Tapi aku bisa paham sih sampai di titik itu. Karena kerap kali ketika bersuara juga gak didengarkan. Kerap kali ketika melakukan sesuatu juga kita lihat. Kalau viral lu di media sosial. Baru-baru kemudian ada perubahan. Itu yang kemudian orang merasa yaudahlah. Medan pertarungan sesungguhnya di media sosial. Karena disitu bisa ada perubahan.